Konsep bergerak untuk orang dengan demensia berbeda dengan orang yang tidak mengalami demensia. Selama ini kalau kita berpikir bahwa olahraga itu adalah bersepeda, lari, atau main bola. Nah, aktivitas-aktivitas fisik sehari-hari bahkan bisa menjadi olahraga untuk orang dengan demensia. Bagaimana cara kita menerapkan olahraga atau aktivitas fisik yang menjadi olahraga ini untuk orang dengan demensia? Kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, satu, harus konsultasi dokter dulu untuk mengetahui faktor resiko apa yang ada di orang dengan demensia tersebut. Kedua, konsultasi dengan dokter olahraga atau fisioterapis untuk mengetahui gerakan apa yang dapat dilakukan sesuai dengan tahapan dari orang dengan demensia tersebut. Nah, yang paling penting adalah melakukannya secara teratur dan dengan baik dan benar. Sehingga menjadi manfaat bagi kesehatan untuk orang dengan demensia. Gerakan pertama, berdiri tegak dan mengangkat kaki semampunya. Turunkan kembali, kemudian angkat kembali. Hal ini dapat dilakukan beberapa kali. Yang dilakukan adalah duduk tegak dan buka kaki semampunya ke sisi kanan. Pelan-pelan dan kemudian kembalikan lagi ke posisi tengah. Dan kemudian jangan lupa, lakukan juga untuk sisi kiri. Jadi, kedua kaki ditekan ke lantai. Nah, ini juga tujuannya sama untuk melatih otot yang pantat maupun kaki belakang. Dan dilakukan apabila ODD atau orang dengan demensia tidak dapat melakukan gerakan yang sebelumnya. Gerakan ini dapat dilakukan yaitu dengan menggerakkan batang tubuh ditekuk sehingga pandangan mata menuju ke arah perut. Pastikan bahwa yang bergerak adalah dari perut, bukan dari punggung. Dengan posisi duduk, ODD kita minta untuk membungkukkan badan semampunya sehingga otot perut dapat berkontraksi. Jadi, dari posisi punggung tegak, kemudian perutnya ditekuk sehingga pandangan mata menuju ke bawah. Ini adalah gerakan pijatan yang dapat dilakukan kepada orang dengan demensia. Dapat dilakukan oleh caregiver. Dan cara melakukannya adalah posisi ODD duduk. Apabila ODD masih dapat menggerakkan tubuhnya dengan instruksi, maka instruksikan ODD untuk menggerakkan tubuhnya ke arah kiri. Nah, sambil gerakan tersebut dilakukan, caregiver melakukan pijatan dengan ibu jari di sebelah kiri dan kanan dari pinggang. Atau dari tulang belakang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Apabila ODD tidak dapat menggerakkan tubuhnya, maka lakukan dengan kedua tangan di kiri dan kanan dari tulang belakang di daerah pinggang. Gerakan ini dapat dilakukan bersama dengan caregiver. Caregiver juga mencontohkan gerakannya sehingga meskipun ODD tidak dapat mengikuti instruksi, masih dapat mencontoh gerakan yang dilakukan. Dari posisi berdiri, kemudian pelan-pelan jongkok. Apabila tidak mampu, lakukan saja semampu yang ODD mampu lakukan. Jangan lupa pegang tangan ODD.